Dini hari. Feng Hao dibangunkan oleh keributan. Dia sudah sangat lelah setelah terus bepergian selama beberapa hari. Karena itu, dia jatuh ke tempat tidurnya dan tidur sampai subuh. Jika bukan karena keributan di penginapan, dia pasti sudah tidur sampai siang sebelum bangun. Dia turun dari tempat tidur, mandi, dan merapikan jubah apotekernya. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat Hua Yun Tian berdiri di depan pintu. Selamat pagi, pena tua Hua. Feng Hao menyambutnya dengan senyuman. He he. Hua Yun Tian sedang dalam suasana hati yang baik. Kulitnya kemerahan. Apa yang terjadi di bawah? Keributan di bawah masih sangat keras. Saat Feng Hao mendekati tangga, dia melihat sekelompok penjaga berseragam berteriak di aula penginapan. Orang-orang di atas sana, turunlah. Feng Hao baru mengungkapkan setengah dari tubuhnya ketika seorang penjaga bermata tajam menemukannya. Dia membuka mulutnya dan dengan keras menegurnya. Turun. Feng Hao tertegun. Dia mengerutkan kening. Segera, seorang pelayan penginapan berlari mendekat. Maaf, Tuan Muda, keluarga Sue telah memesan seluruh penginapan kami. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, penginapan hanya akan menerima tamu dari keluarga Sue. Tolong rapikan tempat itu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Pelayan itu menjelaskan dengan sopan. Namun, wajahnya mengungkapkan sedikit kepahitan. Oh, keluarga Sue tampaknya cukup sombong. Feng Hao menoleh dan berkata kepada Hua Yun Tian di belakangnya sambil tersenyum. Heh. Hua Yun Tian melengkungkan bibirnya. Dia tidak menyangkalnya. Mendengarkan percakapan antara keduanya, wajah pelayan itu menegang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang yang berani berbicara buruk tentang keluarga Sue di kota Ibaraki. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau tidak. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Melihat wajah pelayan yang malu, Feng Hao merasa bosan. Dia berbalik dan ingin kembali ke kamarnya untuk merapikan. Saat ini, cibiran seorang wanita datang dari pintu masuk penginapan. Dari mana orang barbar ini berasal? Beraninya Anda mengkritik keluarga Sue saya karena terlalu sombong di kota Ibaraki. Setelah mendengar nada nakal ini, ketidaksabaran melintas di mata Feng Hao. Dia menoleh dan melihat sekelompok orang yang baru saja masuk. Usia kelompok orang ini agak muda. Orang yang memimpin mengenakan pakaian merah ketat. Sosoknya juga agak menggairahkan. Dia menonjol dan cekung ketika dia seharusnya, membuatnya tampak agak memikat. Di kaki wanita muda itu ada rok bunga setinggi paha, memperlihatkan kakinya yang panjang, ramping, seperti salju ke mata semua orang. Bahkan tatapan para pria yang datang bersamanya kadang-kadang menyapu kakinya yang indah dengan jejak hasrat yang melintas di mata mereka. Feng Hao melirik gadis berbaju merah, yang masih memegang kuda di tangannya. Dia mengenalinya sekilas. Dia adalah gadis yang menunggang kuda di jalan sebelumnya. Dia adalah nona ketiga dari keluarga Sui. Nona ketiga. Para penjaga klan Sui dengan hormat menyapa wanita muda itu. Huh. Wanita muda berbaju merah mendengus dingin. Dia melihat ke arah Feng Hao dan berhenti sejenak ketika dia melihat jubah alkemis yang dia kenakan. Jadi kamu seorang alkemis. Feng Hao dengan acu tak acu melirik nona ketiga klan Sui yang sombong dan benar-benar kehilangan minat. Dia samar-samar menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan menuju ruang tamu. Huh. Seorang alkemis belaka berani meremehkan Sui klan saya. Anda hanya mengejar kematian. Ketika dia melihat bagaimana Feng Hao mengabaikannya, wanita muda berbaju merah, yang biasanya diperlakukan seperti harta oleh semua orang, segera mengangkat alisnya. Dia melompat dan langsung menyerang dengan cambuk kuda di tangannya. Itu menghasilkan suara lembut saat merobek udara dan dengan kejam menyerang punggung Feng Hao seperti sambaran petir. Saat cambuk panjang hendak mengenai punggung Feng Hao, sebuah tangan layu perlahan terulur. Dengan sekali genggaman, cambuk panjang itu ditangkap oleh ujung jari tangan. Seolah-olah itu bukan apa-apa, tangan itu dengan santai melemparkan cambuk itu bersama dengan wanita muda berbaju merah. Tepat ketika wanita muda berbaju merah itu hendak jatuh ke tanah, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari luar penginapan dan menangkap wanita muda berbaju merah itu. Namun, kekuatan besar menyebabkan pendatang baru kehilangan keseimbangan dan mundur beberapa langkah bersamanya. Mendesis. Semua orang di aula menghirup udara dingin saat mereka menatap wanita muda berbaju merah yang terkejut itu. Segera setelah itu, mereka buru-buru melarikan diri dari penginapan. Mereka tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Mereka semua berdiri di luar pintu dan menyaksikan apa yang terjadi di dalam. Sekelompok penjaga dari keluarga Sue mengeluarkan pedang mereka yang bersinar dan berlari menuju tangga setelah beberapa saat terkejut. Kamu mencari kematian. Hua yuntian dengan dingin melihat semua ini. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di pintu masuk tangga. Dia mengangkat lengan bajunya dan dengan santai melambaikannya. Embusan angin kencang meledak dan membuat selusin penjaga terbang. Mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Tuan tua, tolong hentikan. Seorang pria paruh baya buru-buru keluar dari belakang wanita muda berbaju merah. Di belakangnya adalah wanita muda berbaju merah dengan wajah pucat. Jelas bahwa orang yang baru saja menyelamatkan wanita muda itu adalah pria paruh baya ini. Tuan tua, nona muda saya terlalu impulsif. Tolong jangan turunkan diri anda ke levelnya demi klan sue saya. Mata pria paruh baya itu tertuju pada Hua yuntian. Ketika dia melihat tatapan tenang dan menghina lelaki tua itu, kelopak matanya berkedut dan dia dengan sopan menangkupkan tinjunya. He, klan sue. Sudut mulut Hua yuntian berkedut. Dia melirik pria paruh baya yang merupakan martial grandmaster dan mencibir, pertahankan klanmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena sue klanmu adalah penguasa kota-kota Ibaraki, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu mungkin menyinggung seseorang yang seharusnya tidak anda singgung suatu hari. Bahkan gelar penguasa kota tidak akan melindungi klan sue anda. Tawa dingin lelaki tua itu bergema di seluruh aula. Semua orang terkejut dengan kata-katanya yang agak arogan. Wanita muda berpakaian merah tidak dapat menahannya lagi. Dia ingin melangkah maju lagi, tetapi dihentikan oleh pria paruh baya itu. He he, pak tua benar. Ketika saya kembali hari ini, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada tuan klan dan memintanya untuk menghukum nona muda itu. Pria paruh baya ini jelas bukan orang idiot. Karena itu, dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum meminta maaf. Melirik pria paruh baya itu, mulut Hua yuntian berkedut menjadi senyuman dingin. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berbalik. Tuan tua, semua penginapan di kota Ibaraki telah dipesan oleh klan sue. Oleh karena itu, bahkan jika kalian berdua berjalan-jalan di sekitar kota Ibaraki, kalian tidak akan dapat menemukan tempat untuk beristirahat. Bagaimana dengan ini? Agar untuk menebus kesalahan tuan tua dan tuan muda, saya akan memesan tempat ini untuk menyiapkan dua kamar termewah untuk kalian berdua. Saya ingin tahu apakah Anda akan menerima permintaan maaf sue klan kami. Menghentikan langkahnya, Hua yuntian menoleh dan menatap pria paruh baya yang licin ini. Dia bertukar pandang dengan Feng Hao dan tanpa sedikitpun kesopanan, dia berkata dengan kasar, tidak perlu. Saya sangat terbiasa tinggal di kamar asli saya. Selama periode waktu ini, saya tidak ingin ada yang mengganggu saya. Uh! Melihat sikap tegas Hua yuntian, pria paruh baya itu tertegun. Dia baru sadar ketika pintu ditutup. 82. Hua yuntian menghela nafas karena kasihan klan sue tidak datang untuk membalas dendam setelah konflik. Pada siang hari, mereka berdua menerima sebuah berita. Putra tertua klan sue, sue hun, akan menikah dalam tiga hari. Klan sue mengadakan perjamuan, dan semua kekuatan di kota Ibari, termasuk berbagai klan dan keluarga di kota Ibari, menerima undangan tersebut. Sehubungan dengan undangan tiran lokal, klan mana yang menerima undangan yang berani tidak datang. Beberapa kekuatan dengan motif tersembunyi ingin menggunakan kesempatan ini untuk menaiki tangga klan sue. Mereka semua menyiapkan hadiah mewah. Klan sue membuat langkah besar. Aku khawatir ini bukan satu-satunya alasan. Feng Hao mengangkat alis dan melirik Hua yuntian yang sedang menyesap tehnya dengan tenang. Fiuh! Hua yuntian menghela nafas dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Klan sue pasti berencana untuk mendominasi seluruh prefektur Ibari. Saat dia berbicara, dia menyipitkan matanya. Mustahil! Bukankah ada dua klan besar lainnya di kota Ibari? Akankah mereka hanya berdiri dan menonton? Feng Hao tercengang dan mau tidak mau bertanya. Aku tidak tahu. Hua yuntian menggelengkan kepalanya. Sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, kota Ibari tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Lebih dari separuh toko dan penginapan di kota Ibari adalah milik klan sue. Dua klan lainnya hanya memiliki beberapa toko. Beberapa pasukan yang lebih kecil harus menggunakan nama klan sue untuk bertahan hidup di kota Ibari. Ini tidak akan pernah terjadi di kabupaten lain. Kalau begitu, Tetua Hua, apa yang kamu rencanakan untuk Feng Hao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Saat ini, perkebunan sue dijaga ketat, dan total ada beberapa ribu penjaga. Jadi, jelas tidak mungkin untuk menyelamatkan Kiong Lingar tanpa memberitahu para penjaga di bawah pengawasan beberapa ribu orang. Tuan, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkannya dalam keadaan utuh. Hua yuntian tahu apa yang dikhawatirkan Feng Hao, jadi dia segera berjanji. Terima kasih, pena tua Hua. Feng Hao buru-buru menangkupkan tangannya dan merasakan rasa syukur terhadap lelaki tua ini. Kota Ibaraki ramai dengan kebisingan. Pasukan yang mendapat undangan itu langsung bergegas ke kota Ibaraki, membuat kota semakin ramai. Apa yang harus kita lakukan? Di keluarga Du, yang juga merupakan salah satu dari tiga keluarga besar kota Ibaraki, Patriar keluarga Du, Du Feng, mondar mandir di aula utama. Sepertinya dia sangat tidak sabar. Beberapa tetua di sampingnya juga mengerutkan kening karena marah di wajah mereka. Patriar, keluarga sue jelas mencoba mencaplok keluarga Du kita. Seorang tetua berkata dengan lantang. Mendesah. Niat keluarga sue sudah diketahui semua orang. Keluarga sih pasti sudah menerima undangan juga, kan? Klan sue ini ingin mendominasi seluruh prefektur Ibaraki, bukan hanya kota Ibaraki. Du Feng menghela nafas panjang dan duduk tanpa daya di kursinya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Swosh! Suara lembut menembus udara terdengar dan mendarat di luar aula. Kemudian, sebuah bayangan melintas dan memasuki aula. Siapa ini? Du Feng dan yang lainnya berdiri satu per satu. Asal bela diri mereka melonjak keluar dari tubuh mereka dan mereka bergegas menuju sosok itu tanpa ragu-ragu. Bang! 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 Pola seperti riak keluar dari tubuh pendatang baru dan menyebar, membuang orang-orang yang mencoba menggertaknya, menyebabkan mereka menabrak meja dan kursi di sekitar mereka. Orang yang datang adalah Hua Yuntian. Dia bahkan tidak bergerak. Hanya dengan auranya, dia langsung mengalahkan Marsial Spirit level rendah dan tujuh Marsial Grandmaster. Kekuatan seperti itu membuat hati mereka menjadi dingin. Melihat sosok itu, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu Patriar keluarga Du? Sekilas, mata Hua Yuntian terkunci pada Du Feng. He he, petik 2. Du Feng berjuang untuk berdiri dan tertawa beberapa kali. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Kamu bahkan tidak bisa menunggu selama tiga hari. Kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan. Jelas, dia mengira Hua Yuntian adalah seseorang dari keluarga Sue. Jika aku benar-benar dari keluarga Sue, apakah kamu masih bisa berdiri setelah itu? Hua Yuntian melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia berbalik dan memanggil, Tuan, masuk. Mengikuti pandangannya, orang-orang dari keluarga Du melihat seorang pria muda berjubah alkemis masuk. Ada senyum tipis dan ramah di wajahnya. Salam, semuanya. Feng Hao juga menyapa mereka dengan sangat sopan. Dia mengulurkan tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Segera, gelombang aroma obat menyebar. Efek obat meringkuk dan terbagi menjadi beberapa bagian. Mereka memasuki tubuh beberapa orang dan menyembuhkan luka mereka. Paparan eksternal dari efek obat. Seorang alkemis tingkat mendalam. Hati mereka bergetar. Mereka memandang Feng Hao dengan tatapan berapi-api. Semuanya, kami datang tanpa niat buruk. Melihat tatapan mereka, senyum di wajah Feng Hao menjadi lebih lebar saat dia membuka mulutnya untuk menjelaskan. Anda melihat dua orang di depannya, Du Feng juga sedikit bingung. Aku hanya ingin bertanya, apa yang terjadi di kota Ibaraki? Feng Hao menatap lurus ke arahnya dan bertanya perlahan. Apa maksudmu? Kelopak mata Du Feng berkedut. Keluarga Sue. Feng Hao juga memasang ekspresi serius dan bertanya dengan suara yang dalam. Kerajaan menginginkan keseimbangan tripartit. Bagaimana jadinya seperti ini? Mengapa kalian berdua tidak bergabung untuk melawan keluarga Sue? Ini. Du Feng ragu-ragu untuk sementara waktu. Setelah melihat Hua Yun Tian, dia mengertakkan gigi dan menghela nafas. Wajahnya penuh kepahitan. Tuan, Tuan, Anda tidak tahu ini. Bukannya kami tidak ingin bergabung. Bahkan jika kami bergabung, kami tidak bisa melawan keluarga Sue. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hao dan Hua Yun Tian saling memandang. Katakan padaku, apa alasannya? Hua Yun Tian juga terlihat serius. Samar-samar, dia punya firasat buruk. Mendesah. Du Feng menghela nafas berat. Keluarga Sue sekarang memiliki tiga ahli rilem martial spirit. Sue Yu, Sue Hong, dan Sue Lan. Di antara mereka, Sue Yu telah mencapai puncak rilem martial spirit. Tiga roh bela diri. Meskipun Feng Hao sudah siap secara mental, dia hanya bisa terkesiap. Sue Yu telah mencapai puncak martial spirit rilem. Hua Yun Tian juga mengerutkan kening. Racun panas di tubuhnya belum dihilangkan, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan martial Ancestor. Dengan kata lain, dia hanya bisa setara dengan Sue Yu. Selain itu, Panglima Tentara Ibaraki telah digantikan oleh Sue Lan beberapa tahun yang lalu. Apa? Mendengar ini, mata Hua Yun Tian membelalak. Aliran udara yang luas melayang di sekitar tubuhnya. Semula, jabatan gubernur kota dan kendali tentara hanya sebatas nama. Mobilisasi tentara yang sebenarnya membutuhkan persetujuan dari Panglima Tentara. Tapi sekarang, keluarga Sue telah menggantikan kepala tentara dengan salah satu dari mereka sendiri. Dapat dibayangkan bahwa pasukan prefektur Cis sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Sue. 83. Selain itu, tentara telah berkembang selama bertahun-tahun. Hari ini, tentara prefektur Cis Tercian tidak lagi memiliki 30 ribu tentara. Jumlahnya kira-kira dua kali lipat. Dengan 60 ribu tentara di tangan kita, bagaimana menurut Anda dua keluarga dapat menentang mereka? Mungkin dia sudah menebak tujuan kunjungan Hua Yun Tian dan Feng Hao, Du Feng mulai mengeluh. Aku tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini. Wajah Hua Yun Tian menjadi gelap. Matanya menyipit dan berkedip berbahaya. Mereka memiliki pasukan di bawah kendali mereka dan masih berani berkembang. Sepertinya keluarga Sue punya rencana lain. Huff! Mereka pasti punya nyali. Dengusan dingin bergema di aula. Semua orang terdiam saat mereka melihat Hua Yun Tian. Du Feng, panggil kepala keluarga si. Aku punya misi penting untuk kalian berdua. Dengan membalik tangannya, Hua Yun Tian mengeluarkan token Giok dan melemparkannya ke Du Feng. Dekrit kekaisaran. Mata Du Feng membelalak saat melihat kata, Hua, pada token Giok di tangannya. Napasnya bertambah cepat, dan lengannya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Du Feng menyapa Yang Mulia. Dia segera berlutut. Para tetua keluarga dutercengang sesaat sebelum mereka mengikuti. Yang Mulia. Melihat wajah kurus lelaki tua itu, Feng Hao juga terkejut dan berpikir, seperti yang diharapkan. Bangkit. Hua Yun Tian melambaikan tangannya dengan santai, sekarang, panggil kepala keluarga Si, Si Zen, secara rahasia. Ya. Du Feng dengan hormat mengembalikan token Giok ke Hua Yun Tian dan meninggalkan Aula dengan wajah penuh kegembiraan. Sekitar satu jam kemudian, kepala keluarga Si, Si Zen, seorang pria kekar dengan wajah penuh janggut, mengikuti Du Feng Kaola. Yang Mulia, saya telah membawanya. Du Feng mendatanginya dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Si Zen yang rendah hati menyapa Yang Mulia. Si Zen segera berlutut. Du Feng pasti sudah menjelaskan semuanya padanya. Ya. Hua Yun Tian perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya. Bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Wajah Si Zen juga dipenuhi kegembiraan. Tidak ada yang mau ditelan oleh orang lain. Orang tua di depan mereka ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Kalian berdua seharusnya mengetahui situasi saat ini lebih baik daripada aku. Tentara kota Ibaraki pasti telah jatuh ke tangan keluarga Sue. Oleh karena itu, untuk membasmi keluarga Sue, pertama-tama kita harus menyingkirkan pasukan ini. Hua Yun Tian memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Keluarga Sue tidak lagi hanya berusaha menjadi tiran lokal. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan mempertaruhkan hidup mereka untuk memperluas pasukan mereka. Oleh karena itu, Hua Yun Tian menyimpulkan bahwa keluarga Sue sedang merencanakan pemberontakan. Bala bantuan tidak akan tepat waktu. Hanya ada dua hari. Bahkan Hua Yun Tian sendiri tidak bisa memobilisasi puluhan ribu pasukan dalam waktu sesingkat itu. Setelah jeda, dia melanjutkan, para prajurit kota Ibaraki masih menjadi warga negara kabut barat kita. Mereka tidak akan memberontak. Oleh karena itu, kita hanya perlu menyingkirkan para jenderal yang telah diatur oleh keluarga Sue. Keluarga Sue tidak akan bisa memobilisasi pasukan ini. Du Feng, Xi Zen. Hua Yun Tian berdiri dengan suara mendesing. Ya, Yang Mulia. Aku memerintahkanmu untuk mengganti semua jenderal pasukan Ibaraki dengan orang-orangmu sendiri dalam sehari. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Ya kita bisa. Keduanya sangat gembira. Dengan perintah Yang Mulia Kaisar, tidak sulit bagi kedua roh bela diri untuk menyingkirkan para jenderal yang tidak penting itu. Karena itu, semuanya dilakukan secara rahasia. Feng Hao dan Hua Yun Tian takut memperingatkan musuh, jadi mereka kembali ke penginapan. Penatua Hua. Feng Hao mengerutkan kening dan memanggil dengan lembut. Apa yang salah? Hua Yun Tian mengangkat alisnya dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Elder Hua, kamu masih belum bisa mengeluarkan kekuatan penuhmu, kan? Meskipun lelaki tua itu tidak menunjukkan apa-apa di permukaan, Feng Hao tahu bahwa racun panas di tubuhnya dapat merenggut nyawanya kapan saja. Itu benar. Hua Yun Tian mengangguk ringan dan menghela nafas. Sekarang, aku masih harus menekan racun panas di tubuhku dengan seluruh kekuatanku. Aku tidak berani santai. Namun, setelah perawatan Master, aku masih memiliki kekuatan Marsial Spirit Puncak. Racun ini hanyalah racun tingkat hitam. Dengan kekuatannya sebagai leluhur bela diri, dia masih bisa menekannya, tapi dia tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Namun, itu saja. Seiring waktu berlalu, racun panas terus merusak daging, tendon, kulitnya, dan sekarang, itu telah menyerang organ dalamnya. Roh bela diri puncak. Mendengar ini, Feng Hao semakin mengernyit. Jika yang terkuat dari kedua belah pihak hanya bisa setara satu sama lain dan tidak bisa sepenuhnya menekannya, begitu seseorang dari klan Sui melarikan diri, klan Qiyong pasti akan menjadi sasaran balas dendam. Inilah yang tidak ingin dilihat Feng Hao. Menekan. Memikirkan hal ini, hati Feng Hao tergerak. Jika hanya untuk menekan, tetua Hua, apakah menurutmu hal ini akan berhasil? Saat dia berbicara, dia membalik tangannya dan mengeluarkan kotak batu Giok. Melihat kotak batu Giok kecil itu, dia sedikit bingung. Kemudian, dia membuka kotak batu Giok. Di dalam kotak Giok, ada dua biji teratai merah dan tembus pandang di depan Hua Yun Tian. Hanya dalam satu tarikan napas, aroma obat memasuki tubuhnya dan Hua Yun Tian merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Racun panas yang tersembunyi di tubuhnya semuanya bersembunyi dan menyusut kembali, seolah-olah telah bertemu dengan musuh alaminya. Guru, apa ini? Melihat hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya, mata Hua Yun Tian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa bahwa dua biji teratai di depannya telah melampaui tingkat harta langka. Memikirkan kemungkinan ini, dia langsung berkata, mungkinkah ini obat raja? Matanya melebar dan dia menatap pemuda yang tersenyum di depannya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui pria muda yang tampaknya biasa ini lebih dan lebih lagi. Apakah obat raja adalah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa? Dia orang yang sangat beruntung. Hatinya gemetar, upacara pengobatan tingkat bumi dan pengobatan raja telah menjelaskan semuanya. Tetua Hua, benda ini seharusnya bisa menekan racun panas di tubuhmu bersamamu. Dengan cara ini, tetua Hua tidak perlu menghabiskan energi untuk menekannya. Mengambil kotak batu giyok lainnya, Feng Hao memasukkan satu dan menyerahkannya ke Hua Yun Tian. Ini Hua Yun Tian tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Dia sangat jelas tentang nilai pengobatan raja. Pemuda ini langsung menyerahkannya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat mempercayainya. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Guru. Apa lagi yang bisa dia katakan? Dia menerima kotak batu giyok dan memasukkannya ke dadanya. Dia merasa seolah-olah racun panas telah meninggalkan tubuhnya dan dia hanya perlu menggunakan 5% dari energi asal bela diri untuk menjaganya. Segera, kekuatan yang sudah lama tidak dirasakan kembali ke tubuhnya. Kekuatan ini membuatnya terpesona. Jangan khawatir, Tuan. Saya pasti akan menyelamatkannya tanpa membahayakan. Sekali lagi memiliki kekuatan Marsial Ancestor, semangat kepahlawanan Hua Yun Tian melonjak. Semuanya sudah siap. Yang tersisa hanyalah menunggu besok. Dia percaya bahwa hadiah besar ini pasti akan mengejutkan keluarga Sue. 84. Menguasai Sesosok menerobos masuk ke ruang kerja dan berlutut di depan meja. Ada apa? Kenapa kamu begitu cemas? Sue Yu dengan santai meletakkan sikat di tangannya sebelum dia perlahan bertanya. Besok adalah hari dia akan mengambil alih prefektur Chi. Menurutnya, tidak akan ada kecelakaan. Saat ini, dia sudah menganggap dirinya sebagai kaisar suatu wilayah. Iya, orang-orang dari klan Kiong belum datang. Pria itu menyeka keringat di wajahnya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Apa? Sue Yu terkejut, lalu ekspresi kejam muncul di wajahnya. Bang! Dia membanting telapak tangannya di atas meja, membuat semua kertas dan buku di atas meja beterbangan. Jejak telapak tangan yang dalam tertinggal di meja kayu tebal. Ini menunjukkan bahwa kendali Sue Yu atas Wu Yuan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sampah! Dia melambaikan tangannya dan membuang pria yang berlutut itu. Pria itu hanya berhenti ketika dia menabrak dinding. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia berjuang untuk bersujud dan memohon belas kasihan. Apa gunanya membuatmu tetap hidup? Kamu bahkan tidak bisa menangani klan Kiong kecil. Aku sangat marah. Dia bertepuk tangan lagi dan meja kayu tebal di depannya benar-benar hancur. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dan ruang belajar berantakan. Patriark, apa yang terjadi? Sue Hong dan Sue Lan masuk ketika mereka mendengar suara itu. Mereka ingin tahu mengapa dia begitu marah. Tanyakan sampah ini sendiri. Sue Yu mendengus marah. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbalik. Katakan padaku, apa yang terjadi? Sue Hong memarahi. Tetua Agung, para penjaga dan pelayan ketiga yang pergi ke rumah nona Kiong belum kembali. Pria itu menundukkan kepalanya dan tergagap. Mereka belum kembali. Sue Hong dan Sue Lan terkejut. Tuan, kota Ligusi jauh sekali dari sini. Ini baru sepuluh hari. Normal jika pelayan ketiga dan yang lainnya belum kembali. Sue Lan mengerutkan kening dan berkata. Ini. Sue Yu terkejut. Dia berbalik dan wajahnya berkedut. Keluar dari sini. Pria itu tersandung keluar dari ruang belajar di bawah omelan Sue Hong. Huh, bagaimana aku bisa melupakan ini? Sue Yu menepuk dahinya dan menghela nafas. Huner akan menikah besok, tapi tidak ada seorang pun dari klan Kiong yang datang. Bagaimana aku harus menghadapi mereka? Menurut tradisi Universitas Tianwu, ketika anak-anak menikah, para tetua dari kedua keluarga harus hadir untuk memberikan restu. Hanya dengan begitu pengantin baru akan bahagia. Ini. Sue Hong mengerutkan kening, lalu matanya berbinar. Patriark, mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Bagaimanapun, tidak ada yang tahu seperti apa anggota klan Kiong. Mengapa kita tidak memilih satu secara acak dan mendandaninya? Pilih sesuka hati. Sue Yu tercengang, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, tidak, tidak, ini terkait dengan kebahagiaan seumur hidup Hun. Sama sekali tidak. Lalu, apakah Patriark punya ide yang lebih baik? Sue Hong juga memiliki ekspresi tak berdaya. Saya pikir, menurut kecepatan normal mereka, itu akan memakan waktu setidaknya tiga hari lagi. Pemimpin klan, jika kita terus menunda, bukankah klan Sue kita akan kehilangan lebih banyak muka? Ini. Kata-kata Sue Hong membuatnya mengerutkan kening. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Baiklah kalau begitu, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Jangan khawatir, Patriark. Sue Hong menangkupkan tangannya dan berjalan keluar. Seluruh kota Ibaraki adalah lautan merah. Di mana-mana dihiasi dengan lentera dan pita. Di atas setiap toko, ada karakter, bahagia, yang besar. Klan Sue tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling ramai. Di Manor yang luas, ada orang di mana-mana. Seluruh klan Sue dipenuhi dengan suasana meriah. Di sebuah ruangan yang dipenuhi bunga berwarna-warni, seorang gadis muda berpakaian putih bersih duduk di depan sebuah meja. Dia menatap wajah cantik di cermin. Dia mengangkat pisau kecil dan halus di tangannya yang seputih bakung dan mendekati wajah halus dan cantik itu. Dia adalah Joan of Arc. Mata besarnya bergetar dan tertutup. Dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Hidungnya yang halus mengepak. Saat bila tajam itu mendekat, napasnya menjadi lebih cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Sue Hun, yang baru saja memasuki pintu, melihat pemandangan ini. Dia yang awalnya penuh kegembiraan hampir ketakutan karena akalnya. Jangan mendekatiku. Joan of Arc menempatkan pisau tajam di wajahnya. Seketika, tanda putih muncul. Baiklah, aku tidak akan mendekatimu. Sue Hun mengangkat tangannya dan berjanji. Aku tidak akan menikah denganmu, bahkan jika aku mati. Air mata mengalir di pipinya. Joan of Arc sangat emosional. Apa? Mendengar ini, wajah Sue Hun menjadi suram. Dia menurunkan tangannya dan menyipitkan matanya. Dengar, Joan of Arc. Nasib klan Kiong ada di tanganmu. Kamu harus menikah bahkan jika kamu tidak mau. Jika kamu membuat kesalahan di pernikahan hari ini. Huff. Dia mendengus marah dan berjalan pergi dengan ayunan lengan bajunya. Gadis itu ambruk di tanah. Bilah tajam terlepas dari tangannya. Tidak ada air mata di matanya. Wajah cantiknya tak bernyawa. Aula klan Sue. Mereka yang bisa memasuki aula secara alami adalah klan yang kuat di Prefektur Chi. Mereka tidak berani menolak undangan penguasa Prefektur Chi. Meskipun banyak dari mereka berharap klan Sue runtuh secepat mungkin, mereka masih harus menampilkan pertunjukan yang bagus di permukaan. Di platform tinggi di aula, seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan pakaian mewah sedang menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada para tamu yang datang dan pergi ke bawah. Dia sepertinya menikmati tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Maka, di wajahnya yang dulu, ada senyum gembira bercampur secercah kesedihan yang tak pernah berhenti. Orang tua itu adalah penguasa klan Sue, Sue Yu. Menyusul serangkaian pengumuman, para pemimpin dari berbagai pasukan besar dan kecil memasuki aula dengan hadiah mewah. Secara alami, mereka pertama kali memberi selamat kepada Sue Yu sebelum memberikan hadiah mereka sendiri, menyebabkan Sue Yu merasa lebih senang. Waktu berlalu dan hampir tengah hari, di Prefektur Chi, masih belum ada pergerakan dari klan Du dan klan Si. Situasi seperti itu menyebabkan orang-orang di aula berdiskusi dengan suara rendah. Sue Yu, yang berada di puncak Marsial Spirit Realm, secara alami dapat mendengar diskusi ini. Tiba-tiba, kegembiraan di wajahnya yang sudah tua menghilang. Dia tidak sengaja menghancurkan cangkir teh di tangannya. Du Feng, penguasa du klan. Xi Zen, penguasa klan Si. Mengikuti pengumuman itu, kedua tuan itu tiba bersama dan berjalan melewati gerbang klan Sue. Mendengar ini, Sue Yu tersenyum lagi. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan tidak berdiri untuk menyambut mereka. Dia duduk dengan tenang di pintu masuk aula, seolah menunggu kedua klan datang dan memberi hormat. Tidak lama kemudian, sekelompok empat orang masuk. Anehnya kedua tuan itu tidak membawa hadiah apapun. Mereka hanya membawa seorang lelaki tua kurus yang tidak dikenal dan seorang lelaki muda berjubah ahli pengobatan. 85. Kelompok empat perlahan berjalan ke aula besar. Dalam sekejap, aula besar itu menjadi sunyi. Dapat dikatakan bahwa semua orang sedang menunggu pertemuan ketiga raja tersebut. Kali ini, keluarga Sue membuat keributan besar. Jelas bahwa mereka ingin mendominasi seluruh Provinsi Chi. Secara alami, keluarga Dudansi, yang juga merupakan bagian dari tiga raja, akan dianeksasi. Oleh karena itu, banyak orang yang menunggu kedua keluarga tersebut untuk menyatakan sikapnya. Dari kelihatannya, kedua keluarga itu tidak menyiapkan hadiah mewah, dan beberapa orang mengerti di dalam hati mereka. Akan sulit bagi keluarga Sue untuk mendominasi Provinsi Chi. Sue Yu sedikit terkejut saat melihat hanya ada empat orang. Tatapannya secara tidak sengaja menyapu Feng Hao dan Hua Yun Tian saat senyum tipis muncul di wajahnya. Ekspresi Du Feng dan Xi Zen serupa. Mereka saling tersenyum dan berjalan menuju Sue Yu. Kelopak mata Sue Yu berkedut saat melihat senyum santai di wajah mereka. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyum dingin. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Du dan Xi akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Adapun Feng Hao, meskipun dia adalah seorang alkemis, seorang alkemis kelas kuning tingkat tinggi tidak cukup untuk membuatnya merasa khawatir. Adapun Hua Yun Tian, lelaki tua ini memberinya perasaan yang akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Haha, selamat, Patriark Sue Yu. Ku dengar putramu akan menikah. Kakak Du Feng dan aku datang untuk melihatnya. Xi Zen juga menangkupkan tangannya ke arah Sue Yu dengan senyum palsu. Tidak ada jejak rasa hormat dalam kata-katanya. Itu murni nada menggoda. Ini menyebabkan senyum di wajah Sue Yu menghilang saat tatapannya menjadi dingin. Benar. Sayang sekali kedua keluarga kita terlalu miskin dan kita tidak bisa mengambil apapun yang layak. Ini agak kasar. Saya harap Patriark Sue Yu bisa bermurah hati dan tidak perhitungan dengan kita. Du Feng juga berpura-pura mendesah pelan. Kata-katanya memperjelas bahwa dominasi keluarga Sue telah membuat orang lain tidak mungkin bertahan hidup. Hehe, sudah menjadi kehormatan bagi saya untuk memiliki kalian berdua di sini. Sue Yu memaksakan senyum dan bertukar kata dengan Du Feng dan Xi Zen dengan senyuman yang tidak mencapai matanya. Melihat punggung mereka, tatapannya menjadi sangat dingin. Tunggu. Feng Hao mengambil cangkir itu dan mengendusnya. Dia menyipitkan matanya dan terkekeh. Arak ini mengandung racun. Kamu tidak bisa meminumnya. Apa? Lengan mereka bertiga bergetar. Sangat cepat, ekspresi mereka kembali normal. Namun, mereka meletakkan cangkir anggur mereka di atas meja dan saling berbisik. Setelah itu, sejumlah besar pemimpin berpengaruh dari berbagai kota di Prefektur Cez tiba satu per satu. Dalam waktu singkat, 70 hingga 80 persen faksi Prefektur Cez telah berkumpul di aula yang rame ini. Itu benar-benar peristiwa langka. Senyum di wajah Sue Yu semakin lebar dan lebar saat dia menatap aula yang dipenuhi oleh tamu-tamu terhormat. Di seluruh provinsi Chi, selain klan Sue-nya, tidak ada klan lain yang memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, saat dia melihat mereka minum sepuasnya, senyum di sudut mulutnya semakin lebar. Menyapu pandangannya keseberang aula, dia melihat Du Feng, Xi Zen, dan Du Feng mengobrol dengan gembira. Gelas anggur di atas meja sepertinya tidak tersentuh sama sekali. Dalam sekejap, senyum di wajahnya membeku dan kilatan tajam berkedip di matanya. Saat dia berdiri, terdengar suara gemuruh, menyebabkan dia duduk kembali. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Mari sambut para pendatang baru. Setelah teriakan, gelombang petasan terdengar. Seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit kemerahan diundang dan duduk di samping Sue Yu. Sue Hong dan Sue Lan juga duduk tinggi. Postur mereka cukup, seolah-olah mereka menerima upeti. Meski banyak orang di bawah ini yang tidak puas, tidak ada yang berani mengatakan apapun saat ini. Keduanya harus menjadi dua ahli marsial spirit lain yang disembunyikan keluarga Sue, kan? Tatapan Hua Yun Tian menyapu Sue Hong dan Sue Lan saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ya. Du Feng sedikit menganggupkan kepalanya. Memiringkan kepalanya untuk melihat Hua Yun Tian, dia bertanya, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Apa yang kita rencanakan? Sudut mulut Hua Yun Tian berkedut. Dengan tangan di lengan bajunya, tatapannya seperti ular berbisa saat dia menatap Sue Yu dan yang lainnya dari dekat. Setelah melirik Feng Hao di sampingnya, dia menyatukan alisnya. Mari kita tunggu sebentar. Sungguh orang tua yang sial. Malapetaka telah tiba, namun dia masih belum mengetahuinya. Mendengar ini, Du Feng dan Xi Zhen sama-sama menganggupkan kepala. Dalam hati mereka, mereka diam-diam meratapi Sue Yu, yang memiliki wajah penuh kesuksesan, selama beberapa detik. Pada saat ini, pasangan dengan pakaian merah menyala perlahan berjalan keolah, dikelilingi oleh sekelompok orang. Sepanjang jalan, ada gadis penjual bunga yang menyebarkan bunga. Itu sangat mewah. Wajah Sue Hun penuh kegembiraan saat dia sesekali melambaikan tangannya untuk menyapa mereka yang menyapanya. Di sampingnya, pengantin wanita tidak hanya tanpa ekspresi, dia bahkan didukung oleh pengiring pengantinnya saat dia berjalan. Ini menjelaskan kepada mereka yang memiliki mata tajam bahwa gadis ini sedang dipaksa. Namun, untuk mengjilat keluarga Sue, beberapa kekuatan masih penuh sanjungan. Huh! Huayuntian dengan dingin melihat penampilan orang-orang ini saat jejak ketajaman melintas di matanya. Du Feng dan Si Zen juga mencipir. Huh tua! Melalui kain kasa merah, hati Feng Hao bergetar saat dia dengan lembut memanggil wajah cantik dan tak bernyawa itu. Iya! Huayuntian dengan lembut menjawab dan menganggup ke arah Du Feng dan Si Zen. Keduanya saling memandang dan tanpa ragu, mereka meluruskan tubuh mereka dan menghalangi jalan pengantin baru. Tindakan tiba-tiba keduanya langsung menyebabkan suasana di Aula menjadi aneh. Setiap pasang mata memandang ke arah Sue Yu, yang sedang duduk di kursi tinggi. Du Feng, Si Zen, apa yang kalian berdua lakukan? Wajah Sue Yu pucat pasti saat dia berdiri dengan suosh dan bertanya dengan dingin. Sue Hong dan Sue Lan juga berdiri. Mata mereka berkedip dingin saat mereka mengunci Du Feng dan Si Zen. Selama Sue Yu memberi perintah, mereka akan melancarkan serangan yang menggelegar. Patriark Sue Yu, tolong jangan salah paham. Kami tidak punya niat lain. Si Zen masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Pernikahan masih bisa dilanjutkan, tapi pengantin wanita harus diganti. Lagi pula, tidak baik merebutnya secara paksa. Kata-katanya menyebabkan hati hampir semua orang di Aula bergetar. Tanpa sadar, mereka semua mundur selangkah. Si Zen. Sue Yu meraung. Jenggotnya bergetar dan jubah di tubuhnya mengembang. Kamu mencari kematian. Patriark Sue Yu. Du Feng menyela dengan keras. Patriark Si Zen tidak mengejar kematian. Dia hanya mengingatkanmu. Mendengar hal ini, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Jika keluarga Sue tidak memprovokasi gadis ini, mereka masih bisa tidur nyenyak. Sayang sekali, saat dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melihat Sue Yu dengan was-was. Keluarga Sue yang agung telah dimusnahkan karena kelalaian kecil ini. Pada saat yang sama, lonceng alarm berbunyi di dalam hatinya. Beberapa orang yang tampaknya biasa tidak mudah diprovokasi. 86. Pada saat ini, Sue Yu akhirnya merasa ada yang tidak beres. Du Feng dan Si Zen jelas tahu bahwa dia sudah berada di puncak rilem martial spirit. Selanjutnya, Sue Hong dan Sue Lan adalah tiga martial spirit. Jika mereka menonjol, itu sama dengan mendekati kematian. Namun, mereka sebenarnya menonjol karena alasan yang konyol. Ini membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Dia akrab dengan semua tamu di Aula. Satu-satunya variabel adalah alkemis muda yang datang bersamanya dan lelaki tua kurus itu. Pada saat ini, dia melihat sang alkemis muda berjalan menuju mempelai wanita, Kiong Linger. Tindakan ini segera menyebabkan dia menyipitkan matanya. Bagaimana alkemis tingkat kuning tingkat tinggi bisa memobilisasi keluarga Du dan Si untuk melawannya? Hanya ada satu kemungkinan. Pria muda ini telah memberi mereka kepercayaan diri yang cukup untuk melawannya. Ketika dia melihat Hua Yun Tian lagi, hatinya bergetar hebat karena dia tidak bisa melihat kekuatannya. Hanya ada dua kemungkinan yang tersisa. Satu, lelaki tua ini adalah orang biasa. Dua, kekuatan lelaki tua ini melampaui miliknya. Kurasa Patriark Sue Yu tidak akan melakukan hal seperti itu, kan? Si Zen menatap Sue Yu yang berwajah pucat dengan senyum tipis. Kata-katanya bukan tanpa ejekan. Kamu mencari kematian. Sue Lan yang angkuh dan arogan di sampingnya tidak bisa lagi menahannya ketika dia melihat dia menggodanya berkali-kali. Marsial Yuan meluncur, menghancurkan semua meja dan kursi di sampingnya. Dengan hentakan kakinya, dia melompat dan bergegas menuju Si Zen seperti sambaran petir. Dia tidak menahan diri sama sekali dan langsung ingin membunuh Si Zen dengan satu pukulan. Huff! Dengan dukungan Hua Yun Tian di belakangnya, Si Zen tidak ragu. Kultifasinya tiba-tiba meledak dan energi bela diri merah cerah membubung ke langit, menciptakan lubang besar di Aula. Dia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri dengan atribut api. Bang! Kedua tinju bertabrakan dengan keras. Energi bela diri menyebar dan semua meja dan kursi di sekitarnya dikirim terbang. Para tamu di Aula juga dengan cepat memblokir meja dan kursi terbang. Kekuatan keduanya sama, tetapi energi bela diri Si Zen sedikit lebih tinggi. Dalam situasi di mana tingkat kultifasi mereka sama, yang kalah tentu saja adalah Sue Lan. Itu hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum Sue Lan terlempar ke belakang. Dia terhuyung beberapa kali dan Sue Hong mendukungnya sehingga dia tidak jatuh. Namun, ada banyak luka bakar di tubuhnya. Cek, cek, apa hanya ini yang bisa dilakukan chamber line army? Si Zen dengan santai mengayunkan lengannya dan mencibir. Pada saat ini, ketika si Zen menyerang tanpa keraguan sedikitpun, Sue Yu akhirnya merasa situasinya buruk. Gumpalan kepanikan melintas di matanya, dan dia memberi isyarat kepada Sue Lan dengan matanya. Yang terakhir diam-diam mundur ke Aula belakang. Dufeng dan si Zen secara alami melihat trik kecil ini, dan mereka mencibir ke dalam. Saat ini, Feng Hao datang ke sisi Joan of Arc. Siapa kamu? Sue Hun maju selangkah dan menghalangi jalannya saat dia bertanya dengan suara muram. Siapa saya? Feng Hao mengangkat alisnya, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia perlahan berkata, Aku di sini untuk membawanya pergi. Suaranya sangat tenang sehingga membuat para pemimpin dari berbagai faksi di Aula menjadi sangat terkejut. Anda. Sue Hun memelototinya dan mengangkat tinjunya. Dia adalah. Berhenti. Sue Yu berteriak. Ayah. Sue Hun menatapnya dengan heran, dan lengannya yang terangkat membeku di udara. Dasar bodoh, apakah kamu benar-benar menculik wanita ini? Di bawah tatapan keheranan, Sue Yu mengangkat alisnya dan berteriak keras saat dia melangkah mendekat. Pada saat ini, Hua Yun Tian datang untuk berdiri di samping Feng Hao tanpa ada yang menyadari belinya, dan matanya terpaku pada gerakan Sue Yu. Ayah, apa yang kamu? Melihat ayahnya yang marah, Sue Hun tertegun. Bagaimana mungkin Sue Yu tidak tahu tentang ini? Cepat minta maaf pada wanita itu. Begitu Sue Yu berjalan mendekat, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Sue Yu tanpa ragu. Tamparan itu membuat Sue Yu jatuh ke tanah, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tindakannya mengejutkan semua orang di Aula. Bahkan Sue Hong tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Tuan, saya minta maaf atas kurangnya sopan santun saya. Saya sedang mengajar anak saya. Ketika dia berbalik dan menghadapi Feng Hao, ekspresi Sue Yu berubah. Dia tersenyum ramah dan tampak seolah-olah sedang mencoba untuk mengjilat Feng Hao. Kata-katanya yang sopan membuat semua orang di Aula, kecuali Hua Yun Tian dan yang lainnya, membatu. Sebagai penguasa prefektur Qi, kapan Sue Yu pernah begitu sopan kepada seseorang? Meskipun alkemis muda di depannya masih sangat muda, klan Sue memiliki alkemis tingkat hitam. Tidak perlu baginya untuk mengjilat alkemis tingkat kuning tingkat lanjut. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak dapat mengerti. Namun, beberapa yang lebih pintar berpikir lebih dalam. Itu karena perilaku Du Feng dan Xi Zhen. Apalagi pemuda ini ikut bersama mereka. Mereka yang memikirkan hal ini secara samar-samar tampaknya lebih mengerti. Samar-samar. Lambat laun, semua mata tertuju pada Hua Yun Tian. Pria tua kurus yang tampaknya biasa ini adalah satu-satunya variabel dalam situasi tersebut. Oh. Feng Hao juga terkejut. Namun, sudut mulutnya dengan cepat melengkung menjadi senyuman lucu. Tuan Sue, bisakah saya membawa saudara perempuan saya kembali? Sue Yu tercengang dengan bentuk sapaan ini, tapi dia dengan cepat bereaksi. Ya, tentu saja, tentu saja. Saat ini, satu-satunya pikirannya adalah mengirim Feng Hao pergi. Ini karena, dari saat Hua Yun Tian berjarak kurang dari satu meter darinya, dia tahu bahwa lelaki tua yang tak terduga ini pasti berada di pihak yang sama dengan sang alkemis muda. Antara pernikahan putranya dan usaha besar klan Sue, dia memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Selama dia mengirim Feng Hao pergi, dia akan memiliki kepercayaan penuh dalam mengendalikan situasi. Linger. Feng Hao tidak memperhatikannya lagi. Dia tiba di depan gadis itu dan memanggil dengan lembut. Kepala Joan of Arc ditutupi. Wajahnya masih kusam, dan matanya seperti genangan air. Melihat gadis seperti ini, wajah Feng Hao memancarkan jejak keganasan. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras, mengulurkan tangannya yang gemetar, dan perlahan mengangkat kepala gadis itu. Ini aku, Linger, apakah kamu tidak mengenaliku? Dia dengan lembut memegang bahu lembut gadis muda itu dan dengan lembut mengguncangnya. Setelah beberapa lama, mata Qiong Linger berbalik dan tertuju pada pemuda yang muncul di depannya. Jejak raguan melintas di matanya. Anda. Wajah ini agak familiar, tapi dia lupa di mana dia melihatnya. Ini aku, Siput kecil. Kakakmu Hao. Melihat dia akhirnya bereaksi, Feng Hao juga cukup bersemangat. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menggaruk hidung gadis itu dengan jari telunjuknya. Apakah kamu Saudara Hao? Anak laki-laki kecil dalam ingatannya langsung tumpang tindi dengan wajah di depannya. Akhirnya, ada jejak kecerdasan di mata gadis itu. Kakak Hao, apakah ini benar-benar kamu? Apakah anda datang untuk menyelamatkan Ling, R? Matanya dengan cepat menjadi merah, dan air mata meluap matanya dan jatuh di sepanjang pipinya. Ya, Saudara Hao datang untuk mengambil kembali Siput kecil itu. Menekan rasa sakit di hatinya, Feng Hao mencoba tersenyum. 87. Saat ini, pemandangan di aula keluarga Sue membuat banyak tamu tidak dapat mempercayai mata mereka. Penguasa lokal prefektur Cis benar-benar membungku kepada seorang pemuda. Kakak Hao, cepat pergi. Di sini berbahaya. Joan of Arc yang sudah tenang kembali panik saat melihat wajah Sue Hun. Dia terus mendesak Feng Hao untuk pergi, dan wajahnya yang cantik menjadi semakin pucat. Melihat gadis yang ketakutan itu, Feng Hao merasakan kepedihan di hatinya. Dia bisa mengerti bahwa Joan of Arc pasti mengalami pukulan hebat untuk menjadi seperti ini. Kebenciannya terhadap keluarga Sue tiba-tiba meningkat. Jangan khawatir, Linger. Dengan kakakmu Hao di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Sue Hun mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati memegang wajah halus dan cantik gadis itu. Dia membelainya dengan lembut dan menghiburnya. Ya, nona muda, kamu bisa pergi sesuka hati. Besok, aku, Sue Yu, secara pribadi akan datang ke rumahmu untuk meminta maaf. Untuk mengirim Feng Hao, iblis ini, Sue Yu dapat dianggap telah merendahkan dirinya sekali. Itu lebih seperti itu. Du Feng dan Si Zen berjalan mendekat. Si Zen secara langsung menunjukkan kepada Sue Yu pandangan, kamu sangat bijaksana, yang membuat Sue Yu menggertakkan giginya. Tuan Sue Yu, kami akan pergi sekarang. Jangan mengantar kami pergi. Lanjutkan pernikahan putramu. Du Feng menggoda juga, menyebabkan wajah pucat Sue Yu menjadi lebih pucat. Dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Di bawah pengawalan ketiga orang itu, Feng Hao memegang tangan lembut Joan of Arc dan berjalan menuju pintu aula. Tuan, kabar buruk. Sue Lan, yang pergi diam-diam, bergegas ke aula dari aula belakang dengan panik. Wajahnya penuh kecemasan. Apa yang salah? Hati Sue Yu bergetar, terutama ketika dia melihat Feng Hao dan empat orang lainnya menghilang dengan cepat. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Tentara, tentara prefektur Cis. Lebih dari lima puluh ribu orang telah mengepung keluarga Sue. Sue Lan berkata dengan suara bergetar. Tentara prefektur Cis, bagaimana ini mungkin? Sue Yu melotot dan memarahi. Tidak ada yang tidak mungkin, hahaha. Sue Yu, apakah menurutmu hanya karena para petugas berasal dari keluarga Sue-mu, pasukan negara silang akan menjadi pasukan keluarga Sue-mu? Saya beritahu Anda, Anda sedang melamun. Suara kasar Si Zen terdengar. Kemudian, tiga sosok masuk. Hanya Feng Hao dan Joan of Arc yang hilang. Sue Yu, beraninya kamu tidak berlutut di depan yang mulia. Si Zen mengangkat matanya yang seukuran lonceng dan dengan marah memelototi Sue Yu. Dia berbalik dan menunjuk ke orang-orang di aula, tidak menatap mereka. Dan kalian semua, tidakkah kalian ingin hidup lagi? Kenapa kamu tidak berlutut? Pangeran. Hati setiap orang bergetar, itu adalah kerabat dekat keluarga kerajaan Kabut Barat. Selain itu, mereka harus memiliki kekuatan besar sebelum mereka bisa disebut pangeran. Di seluruh negara Kabut Barat, hanya ada tiga pangeran, dan masing-masing dari mereka adalah Hu Zhong. Dengan kata lain, pada saat ini, seorang Hu Zhong telah tiba. Hati Sue Yu bergetar. Ketika dia melihat Hua Yun Tian lagi, dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa pria tua ini samar-samar familiar. Ternyata dia berasal dari keluarga Hua dari keluarga kerajaan. Salam, Yang Mulia. Semua kekuatan di aula berlutut. Bahkan mereka yang mencoba mengjilat keluarga Sue pada awalnya tidak terkecuali. Duhun dan Si Zhen mencibir melihat pemandangan itu. Di aula, hanya orang-orang dari keluarga Sue yang berdiri di sana dengan canggung. Mereka tidak tahu apakah harus berlutut atau tidak. Mereka semua memandang Sue Yu, menunggu keputusannya. Berengsek. Pada titik ini, jika Sue Yu masih tidak bisa mengetahuinya, maka dia akan menjadi bodoh. Dia memelototi Sue Hun, dan jejak tekad melintas di matanya. Kalian semua, berdiri. Dengan raungan nyaring, Marsial Origin keluar dari tubuhnya. Kekuatan Marsial Spirit puncak sepenuhnya dilepaskan, dan dinding di belakangnya langsung runtuh dan hancur berkeping-keping. Saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa anggur yang baru saja Anda minum mengandung sejenis racun. Jika tidak ada penawarnya, racun itu akan beraksi dalam sehari. Pada saat itu, tubuh Anda akan membusuk dan Anda akan mati. Sue Hong menggeram dengan suara rendah. Apa, keracunan? Mendengar ini, ekspresi orang-orang itu berubah lagi dan lagi. Setelah merasakan kondisi tubuh mereka, mereka semua berkeringat dingin dan wajah mereka menjadi pucat. Racun, hal semacam ini, selama Anda diracuni, bahkan jika Anda dapat menekannya, Anda tidak dapat menghilangkannya. Namun, tidak semua orang bisa menghilangkan racun. Bahkan jika itu adalah racun tingkat kuning, selama itu spesial, bahkan seorang apoteker tingkat hitam mungkin tidak dapat menghilangkannya. Saat mereka merasakannya, mereka merasa racun ini tidak biasa. Kedua apoteker di tengah bahkan memejamkan mata dan dengan panik memobilisasi pil obat di tubuh mereka. Khasiat obat dari pil menyebar, tetapi itu benar-benar dimakan dan diasimilasi oleh racun panas. Toksisitas pil meledak terlebih dahulu. Kemudian, salah satu peti apotek langsung meledak. Dia berjuang dengan panik saat potongan daging jatuh dari tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya telah membusuk tanpa bisa dikenali dan dia sudah berhenti bernapas. Khis! Cara kematian seperti itu membuat hati setiap orang bergetar. Racun ini berada di luar pemahaman mereka. Dengan kata lain, kekuatan racun ini pasti di atas tingkat hitam. Racun semacam ini lagi. Ekspresi Hua Yun Tian menjadi lebih dingin karena ini. Racun ini persis sama dengan yang diracuninya. Dengan kata lain, ini adalah racun istana iblis bayangan, tetapi racun itu muncul di tangan keluarga Sue. Makna dibalik ini terbukti dengan sendirinya. Bunuh mereka, dan aku akan memberimu penawarnya. Saat dia berbicara, sudut mulut Sue Yu tersenyum aneh. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan 20 botol kecil. Sayangnya, karena penawarnya terlalu sulit untuk dibuat, saya hanya berhasil membuat 20 botol. Dengan kata lain, hanya 20 orang yang akan mendapatkan penawarnya. Hua Yun Tian tidak bergerak karena dia tidak bergerak. Du dan Xi juga tidak bergerak. Mereka bertiga menyaksikan perkembangan semuanya dengan dingin. Pada saat ini, sesekali terdengar jeritan dan suara pertempuran yang datang dari kediaman Sue. Agaknya, tentara sudah menyerbu ke kediaman Sue. Ketika satu orang berdiri, yang kedua mengikuti. Di bawah ancaman kematian, hampir separuh orang di aula berdiri. Baiklah, bunuh mereka dan kamu akan mendapatkan penawarnya. Sue Yu mengeluarkan senyum mengerikan dan menunjuk ke arah Hua Yun Tian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika orang-orang ini bergegas menuju Hua Yun Tian dan dua lainnya, Sue Yu, Sue Hong, dan Sue Lan saling memandang. Mereka bertiga ingin melarikan diri, bahkan Sue Hun tidak peduli. Konyol! Suara dingin keluar dari mulut Hua Yun Tian. Aura yang luas langsung menyapu, mengirim ratusan orang yang bergegas terbang. Bang! 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 Setelah tiga serangan telapak tangan berturut-turut, tiga bunga darah muncul. Sue Yu dan dua lainnya langsung terhempas ke tanah. Perbedaan antara Marsial Ancestor dan Marsial Spirit seperti perbedaan antara langit dan bumi. 88. Sekelompok orang berlari kencang dari timur dan hanya melambat ketika jaraknya seribu meter dari kota. Ini kota Ibaraki. Kiong Ding menyipitkan matanya dan melihat ke tembok kota yang mengjulang tinggi. Matanya bersinar dengan tekad saat dia terkekeh, ayo pergi. Setelah Feng Hao pergi, klan Kiong secara alami khawatir. Jadi, Kiong Ding mengatur segalanya untuk klan Kiong dan memimpin seratus elit ke kota Ibaraki dalam semalam. Di gerbang kota, meski gerbangnya masih terbuka, tidak sedikit penjaga kota yang menjaga gerbangnya. Sebaliknya, ada beberapa ratus tentara lapis baja. Ketika mereka melihat kelompok keluarga Kiong menyerang dengan agresif, mereka semua menghunus pedang panjang di pinggang mereka. Berhenti di sana. Seorang tentara parubaya berteriak dari jauh. Kemudian, beberapa ratus tentara mengepung klan Kiong. Apa yang sedang kamu lakukan? Prajurit itu mengencangkan cengkramannya pada pedangnya dan menatap Kiong Ding dengan hati-hati. Kiong Ding hanya bisa tersenyum pahit. Kiong Song mengendarai kudanya ke depan dan berkata sambil tersenyum, Kakak, kami di sini untuk memberikan hadiah kepada klan Sui. Mendengar ini, ekspresi prajurit parubaya itu menegang dan dia berteriak, Ayo, jatuhkan mereka. Sementara orang-orang dari klan Kiong masih sok, ratusan tentara telah mengepung mereka, membuat mereka tercengang. Tunggu, prajurit ini. Kiong Ding buru-buru memanggil. Tidak ada yang menunggu. Klan Sui berusaha untuk memberontak dan telah dieksekusi. Kalian semua kaki tangan. Sebaiknya kalian menyerah, atau seluruh klan kalian akan dieksekusi. Klan Sui berusaha memberontak. Mereka sudah dieksekusi. Kiong Ding dan yang lainnya tertegun. Taat dan ikuti aku. Melihat klan Kiong tidak berniat melawan, ekspresi prajurit itu sedikit melunak. Hanya dalam setengah hari, klan Sui, yang awalnya adalah tiran di prefektur Ibaraki, dieksekusi sepenuhnya. Ini adalah perubahan besar. Pada saat ini, di halaman klan Sui, klan Du dan klan Si sedang mendiskusikan bagaimana menangani berbagai vaksi. Mereka yang berusaha memberontak secara alami telah dieksekusi, hanya menyisakan beberapa penjaga pagar. Meski mayat di halaman sudah dibersihkan, noda darah di tanah masih terlihat jelas dan jelas. Aroma darah samar berlama-lama di halaman. Laporkan, kami menangkap sekelompok orang lain yang datang untuk memberikan hadiah kepada keluarga Sui. Prajurit parubaya datang ke hadapan Du Feng dan berteriak dengan ekspresi serius. Oh, hadiah lain untuk keluarga Sui. Mendengar ini, senyum tipis tergantung di wajah Du Feng saat dia menggoda Si Zen, saya katakan, si tua, ini sudah gelombang kelima, kan? Hehe. Si Zen terkekeh dan berkata kepada prajurit itu, Pergi, bawa dia. Aku ingin melihat anggota klan mana yang ingin mati. Ya. Para prajurit berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, mereka membawa kelompok klan Kiong ke halaman. Kamu dari kota mana? Si Zen melemparkan kuas di tangannya ke atas meja dan memelototinya dengan marah. Ini. Kiong ding melirik halaman yang berantakan dan akhirnya percaya apa yang dikatakan prajurit itu. Keluarga Sui sudah tamat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, Tuanku, saya dari kota Sikuno. Nama keluarga saya adalah Kiong. Kota Sikuno, klan Kiong. Si Zen terkejut. Kota Gusi sangat jauh dari kota Ibaraki. Mustahil bagi mereka untuk mencapai kota Gusi dalam tiga hari. Hanya ada satu kemungkinan. Mereka tahu tentang klan Sui dan ingin bergabung dengan mereka. Kamu klan Kiong. Dia membanting meja dan berteriak dengan marah, penjaga, kunci mereka di penjara. Tunggu, Tuanku, kami di sini bukan untuk memberikan hadiah kepada keluarga Sui. Kiong ding tercengang dan segera menjelaskan. Masih mencoba berdebat, bahwa mereka pergi. Jika mereka melawan, mereka akan segera dieksekusi. Si Zen segera berdiri, dan aura Marsial Spirit menyebar, menyebabkan wajah orang-orang klan Kiong menjadi pucat, tidak mampu membela diri. Oleh karena itu, klan Kiong dikurung di penjara kota Ibaraki. Di malam hari, Du dan Si membawa setumpuk dokumen ke Hua Yuntian. Hua Yuntian dengan santai membolak balik halaman. Di halaman terakhir, dia melihat nama klan Kiong di kota Si Kuno. Klan Kiong ini, apakah ini benar-benar klan Kiong dari kota Si Kuno? Yang mulia, menurut apa yang mereka katakan, itu memang klan Kiong. Si Zen tertegun. Dia segera membungkuk dan menjawab dengan hormat. Mendengar ini, wajah Hua Yuntian berkedut dan dia berteriak. Bodoh, siapa yang menyuruhmu mengunci mereka? Ini. Melihat ekspresi marah Hua Yuntian, Si Zen dan Du tertegun. Mereka tidak bisa mengerti mengapa pangeran Wu Zong yang tinggi dan perkasa ini begitu gugup tentang klan Kiong. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan bawa aku ke mereka. Jika salah satu dari mereka kehilangan kepala, saya akan mengambil kepala Anda. Hua Yuntian melemparkan kertas-kertas di tangannya dan berdiri. Di bawah pimpinan dua orang itu, dia buru-buru keluar. Melihat gadis yang tidur nyenyak di tempat tidur, wajah Feng Hao menunjukkan senyum hangat. Dia membelai rambut gadis itu dengan lembut. Melihat alisnya yang berkerut, hatinya bergetar. Jika dia tidak bertemu Hua Yuntian kali ini, jika dia tidak kebetulan sedang mencari obat, dia tidak akan pergi ke kota Si Kuno. Jika dia tidak pergi, dia bisa membayangkan nasib klan Kiong. Kekuatan. Mengepalkan tinjunya, wajah Feng Hao berkedut beberapa kali. Meskipun klan Kiong selamat dari bencana ini di bawah perlindungan Hua Yuntian, setahun kemudian, ketika Hua Yuntian pergi, apa yang bisa dia lakukan jika dia menghadapi situasi seperti itu lagi? Pada akhirnya, Feng Hao tidak mau mengandalkan kekuatan luar. Menempatkan nasibnya di tangan orang lain adalah perasaan yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kristal aneh. Tatapannya menjadi sangat tegas. Feng Hao tahu bahwa jalan yang diambilnya berbeda dari yang lain. Ketika dia memilih jalan Wuni, dia mengerti bahwa dia telah meninggalkan jangkauan orang biasa. Jika dia terus mengambil jalan biasa, kematian akan menunggunya. Hanya dengan menyempurnakan Odd Crystal dia bisa mengubah situasi. Aku harus mendapatkannya. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar ketukan lembut di pintu. Dia dengan hati-hati berdiri tanpa mengeluarkan suara dan diam-diam berjalan keluar. Kakek. Melihat lelaki tua yang bersemangat itu, Feng Hao tertegun sejenak. Mengapa kamu di sini? Di samping, Du Feng dan Si Zen berdiri di sana dengan canggung. Ekspresi Hua Yun Tian tidak berubah, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Haha, kakek mengkhawatirkanmu. Kiong Ding tersenyum, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Little Ling Er. Dia baru saja tertidur. Feng Hao tersenyum dan menghiburnya. Itu bagus, itu bagus. Saat itulah Kiong Ding merasa lega. Melihat Kiong Ding tidak mengeluh, Si Zen dan Du Feng diam-diam menatapnya dengan rasa terima kasih, sementara Du Feng memberi mereka senyuman yang menghibur. 89. Ibu kota prefektur membutuhkan tiga keluarga untuk berdiri sejajar. Sekarang karena satu keluarga berkurang, mereka secara alami harus menebusnya. Jika tidak, keseimbangan akan hilang. Karena kata-kata Hua Yun Tian, keluarga Kiong menjadi satu-satunya keluarga prefektur di negara kabut barat yang tidak memiliki roh bela diri. Dalam waktu singkat, nama keluarga Kiong menyebar ke seluruh ibu kota prefektur, menyebabkan banyak orang membicarakannya. Tidak ada yang memandang rendah keluarga Kiong karena mereka tidak memiliki martial spirit. Sebaliknya, mereka merasa bahwa keluarga Kiong sangat misterius. Coba pikirkan, sebuah keluarga kecil tak dikenal tiba-tiba membubung ke langit dan naik ke puncak kekuatan utama kabupaten. Tidak ada yang bisa membayangkan alasan dibalik ini. Para pemimpin pasukan beracun semuanya membayar harga dan diselamatkan oleh Feng Hao. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa meskipun pemuda berjubah apotek tingkat kuning itu tidak sesederhana kelihatannya. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun setelah diperingatkan oleh Hua Yun Tian. Kemudian, tiba waktunya untuk membagi aset keluarga Sue. Ada lebih dari selusin martial crystal. Bahkan Hua Yun Tian pun terkejut. Setelah pembagian, Feng Hao hanya menerima tiga kristal bela diri. Adapun ramuan obat berharga keluarga Sue, Feng Hao hanya memilih beberapa lusin dari mereka dari ensiklopedia Pestis Sida Ilahi. Di antara mereka, dua langkah. Meskipun keluarga Kiong memiliki latar belakang yang sangat kuat, mereka tetap membutuhkan seorang kultifator yang kuat. Oleh karena itu, Hua Yun Tian melambaikan tangannya dan menulis surat rekomendasi. Dia mengirim Joan of Arc dan dua junior lainnya dari keluarga Kiong ke Win Moon Academy di Royal Capital. Adapun Feng Hao dan dia, mereka berangkat ke lapangan S3 hari kemudian. Sampah. Di suatu tempat di Manor, kutukan marah bisa terdengar. Kemudian, suara pecahan porselen bisa terdengar. Ini bukan rumah biasa, itu adalah markas sekte bayangan iblis di negara kabut barat. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia selama hampir seribuli. Tidak ada penjaga tersembunyi di Manor, tetapi ada banyak bunga dan rumputan aneh, semuanya sangat indah, aromanya menyerang lubang hidung. Seekor kupu-kupu mencium bau bunga dan terbang mendekat, tetapi begitu mendekat, ia langsung jatuh ke tanah. Sudah ada tumpukan mayat nyamuk di tanah. Jelas bahwa bunga dan rumputan aneh ini beracun. Di aula samping, lantainya sangat berantakan. Beberapa pria berjubah hitam berlutut di tanah, dan yang berdiri adalah seorang lelaki tua dengan nyala api yang tercetak di jubah hitamnya. Wajahnya layu, dan hanya ada lapisan kulit yang tersisa di wajahnya. Dia tidak berbeda dari kerangka. Gas hitam yang terlihat dengan mata telanjang melingkari tubuhnya, dan meja di sampingnya langsung berkarat saat bersentuhan dengan gas hitam itu. Siapa yang membocorkan berita itu? Pria tua berjubah hitam itu dengan muram melirik sekelompok pria berjubah hitam. Dia sangat marah. Tidak mudah untuk membuat kemajuan di wilayah negara kabut barat, dan mengendalikan 50 ribu pasukan, tetapi dalam sehari, itu hilang. Upaya puluhan tahun telah sia-sia, dan tidak ada yang tahan. Penatua, saya mendengar bahwa keluarga Sue dihancurkan karena tuan muda dari keluarga Sue menculik seorang gadis dari keluarga kecil bernama Keluarga Kiong, yang menarik seorang pangeran dari negara kabut barat. Itulah mengapa keluarga tersebut dihancurkan. Seorang pria berjubah hitam mentransmisikan suaranya dengan lemah. Seorang pangeran dari negeri kabut barat. Keluarga Kiong. Setelah berpikir lama, lelaki tua berjubah hitam itu masih tidak tahu bagaimana kekuatan kecil seperti keluarga Kiong, yang belum pernah dia dengar, bisa berhubungan dengan seorang pangeran. Fiuh! Dia menghela napas panjang. Keluarga Sue sudah pergi, dan kita tidak bisa menyerang prefektur Chi untuk saat ini. Apa kemajuan di area yang kamu tangani? Begitu pertanyaan diajukan, semua pria berjubah hitam menundukkan kepala. Elder, Westminster Country Marshall Residence telah mengirim seseorang. Dia sedang menunggu kesempatan untuk meracuni kita. Saya percaya akan ada kabar baik dalam beberapa hari. Seorang pria berjubah hitam mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut. Ya. Mendengar berita ini, lelaki tua berjubah hitam itu melampiaskan amarahnya. Oke, letakkan barang-barang di tanganmu. Aku punya misi penting untukmu. Hari-hari ini, kerusuhan Keraes di Medan Es menjadi semakin umum. Keraes tingkat tinggi di kedalaman terus bergerak keluar, menyebabkan kekacauan di Medan Es. Beberapa desa kecil telah dihancurkan oleh Keraes, dan bahkan kota es telah diserang beberapa kali. Untuk sementara, orang-orang panik. Ini hanya negara kabut barat. Situasi di dua negara lainnya sama. Ketika mereka melaporkannya, mereka secara alami menerima sejumlah perhatian. Beberapa orang dengan motif tersembunyi secara alami memikirkan keberadaan Wu Jing. Oleh karena itu, lapangan es baru-baru ini menjadi semarak. Pakar dari tiga negara yang menerima berita tersebut bergegas dan mencari Wu Jing di lapangan es. Untuk sementara waktu, orang berkelahi satu sama lain, orang berkelahi dengan binatang iblis, di mana-mana di lapangan es. Setiap hari, akan ada ratusan mayat yang tersisa di sini. Salju tebal turun, dan angin dingin seperti pisau, menyapu seluruh area dengan partikel es yang keras. Di dataran tinggi, Hua Yun Tian mendarat. Melihat sosok di lapangan es, dia mengerutkan kening. Tampaknya Odd Crystal hampir selesai berevolusi. Di dalam ring, Penatua Fan mentransmisikan suaranya ke Feng Hao. Oh! Mata Feng Hao berbinar. Hati-hati, benda itu mungkin dijaga oleh binatang buas. Dia saja tidak cukup untuk menekan situasi. Penatua Fan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Feng Hao tertegun. Orang harus tahu bahwa Hua Yun Tian adalah seorang ahli rilem Marsial Ancestor. Jika dia tidak cukup untuk menekan situasi, bisa dibayangkan betapa menakutkannya binatang buas yang dijaga oleh Crystal Odd itu. Of! Alam Marsial Ancestor bukanlah apa-apa. Penatua Fan mencibir dan menghilang lagi. Setelah menelpon beberapa kali, tidak ada jawaban. Feng Hao kembali sadar, menatap lapangan es di kejauhan, dan mengerutkan kening. Elder Hua, bawa benda ini bersamamu dulu. Dengan membalik tangannya, Feng Hao mengeluarkan sebuah kotak giok kecil berisi biji teratai merah dan menyerahkannya kepada Hua Yun Tian. En! Hua Yun Tian menganggup dan tidak menolak. Dia langsung meletakkan kotak batu giok di tangannya. Dalam situasi saat ini, jika dia tidak menekan Crimson Lotus Seat, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Bahkan jika dia adalah leluhur bela diri, ketika dia melihat ke kedalaman lapangan es, dia akan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa mengamuk di lapangan es dengan kekuatan rilem Marsial Ancestornya. Elder Hua, mari kita pergi ke kota es untuk beristirahat dulu. Bagaimana kalau besok kita masuk lebih dalam? Bepergian selama berhari-hari tentu akan membuat seseorang lelah. Tidak akan ada manfaat jika mereka melakukannya dengan gegabuh. Selain itu, jika Kristal Ode berhasil berevolusi, pasti akan ada fenomena. Pada saat itu, itu akan menjadi waktu untuk memperjuangkannya. Baiklah. Setelah merenung sejenak, Hua Yun Tian mengangguk dan setuju. Keduanya perlahan berjalan ke kota es dan salju. Saat mereka semakin dekat, Fenghou bisa merasakan peningkatan jumlah orang. Selain itu, orang-orang ini semuanya adalah Marsial Master atau Marsial Grandmaster. Bahkan ada beberapa Marsial Spirit yang tercampur. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah kristal aneh, godaan kristal bela diri sudah cukup untuk menarik mereka. Sembilan puluh. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang tahu siapa yang memulai desas-desus itu, tetapi sebuah berita dengan cepat menyebar ketiga kerajaan dalam waktu singkat beberapa hari. Itu segera menyebabkan kegemparan besar, dan banyak ahli bergegas ke wilayah yang sama. Lapangan es. Ada rumor, ada Odd Crystal legendaris yang akan digali di kedalaman lapangan es. Aneh kristal, apa itu? Orang biasa tidak mengerti karena mereka hanya mendengar kristal bela diri dan tidak tahu apa itu kristal ganjil. Namun, ketika kata ini sampai ke telinga beberapa kekuatan besar, itu membuat mereka tidak bisa tenang. Beberapa pembangkit tenaga generasi tua keluar satu demi satu dan bergegas ke medan es, seolah-olah mereka takut terlambat selangkah. Selama mereka tahu cara menggunakannya, tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaannya. Odd Crystal jelas merupakan sesuatu yang bisa membuat semua pembangkit tenaga listrik menjadi gila. Ada pepatah di benua Tianwu, hanya pembangkit tenaga listrik dengan kristal ganjil yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Ini sepenuhnya mencerminkan kekuatan dan nilai dari Odd Crystal. Di benua Tianwu, setiap kali kristal ganjil muncul, banyak pembangkit tenaga listrik akan bertarung sampai mati. Darah mengalir ribuan mil dan mayat bisa menumpuk di pegunungan. Selalu seperti ini, tidak terkecuali. Dalam sekejap, lapangan es terpencil menjadi fokus dari tiga kerajaan dan seluruh lapangan es dalam kekacauan. Melihat kerumunan yang meningkat di luar jendela, Feng Hao mengerutkan kening dalam-dalam. Baru pada siang hari ketika dia sedang makan di lobi penginapan, dia mengetahui bahwa keberadaan Odd Crystal telah dipublikasikan. Seseorang pasti bermain trik. Pembunuhan yang kacau di dataran es menyebabkan alis Hua Yun Tian berkerut semakin erat setiap hari. Jika situasi ini berlanjut, hanya masalah waktu sebelum perang antara ketiga negara pecah. Namun, saat ini, dia tidak bisa menghentikannya dengan kekuatannya sendiri. Hanya ada satu cara dan itu adalah mengambil Odd Crystal. Hanya dengan begitu pertempuran yang kacau akan berhenti. Namun, bagaimana mungkin mudah merebut Odd Crystal dari tangan begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Saya melihat bahwa kristal ganjil akan berevolusi sepenuhnya dalam waktu paling lama sekitar dua hari. Pada saat itu, kristal ganjil secara alami akan digali. Anda harus bersiap. Cincin di tangan kirinya memancarkan lapisan cahaya redup dan suara penatua Fen berasal darinya. Dua hari. Feng Hao menghela nafas, menutup jendela, dan duduk di tempat tidur. Apa? Cahaya berkilau tumpah dan memadat menjadi sosok tua. Melihat ekspresi pahit di wajah Feng Hao, mulut penatua Fen membentuk senyum tipis. Tuan, maaf atas masalahnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Seorang Grandmaster seni bela diri tidak akan mampu menangani begitu banyak praktisi yang kuat. Selain itu, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada Grandmaster seni bela diri lainnya? Pada saat ini, dia akhirnya mengerti kesulitan mendapatkan kristal ganjil. Meskipun roh bela diri memenuhi syarat untuk menyempurnakan kristal ganjil, ada puluhan juta roh bela diri di dunia dan kristal ganjil tidak dikenal. Sekarang, hanya rumor yang menarik begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Ini sepenuhnya menjelaskan kelangkaan kristal ganjil. Seorang seniman bela diri yang ingin mendapatkan kristal ganjil hanyalah mimpi belaka. Itu tidak mungkin. He he, bagus kalau kamu mengerti. Melihat ekspresi pahit Feng Hao, lelaki tua itu tertawa kecil. Oh. Melihat lelaki tua itu tidak peduli, mata Feng Hao berbinar dan dia menatap lelaki tua itu dengan penuh harap. Pergi dan minta orang di sebelah untuk membawa beberapa kristal bela diri lagi. Jika terlalu sedikit, jangan menangis. Penatua Feng mengatupkan bibirnya dan memberinya senyuman aneh. Sosoknya berubah menjadi bintang dan menghilang. Siapkan kristal bela diri. Feng Hao menatap kosong sejenak. Dia tidak bisa memikirkan kegunaannya, tapi dia pasti akan mendengarkan instruksi orang tua itu. Setelah berkultivasi sepanjang malam, dia bangun keesokan paginya dan mengetuk pintu Hua Yuntian. Tuan, ada apa? Melihat Feng Hao yang duduk di sana dengan ragu, Hua Yuntian mengerutkan kening dan bertanya. Uhuk-uhuk, itu, tetua Hua, seperti ini. Feng Hao terbatuk beberapa kali dan menghilangkan ekspresi canggung di wajahnya. Aku ingin meminjam beberapa kristal bela diri darimu. Aku akan mengembalikannya di masa depan. Bagaimana menurutmu? Kristal bela diri sulit didapat bahkan jika seseorang punya uang. Dia sedikit gugup ketika dia tiba-tiba bertanya tentang hal itu. Kristal bela diri. Hua Yuntian berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, aku bertanya-tanya apa itu? Tidak masalah. Tuan, beritahu saya berapa banyak yang Anda butuhkan. Sebagai seorang pangeran dari keluarga kerajaan, meskipun kristal bela diri mahal, mereka tidak sulit didapat. Bagaimanapun, keluarga kerajaan mengendalikan sejumlah besar sumber daya. Secara alami, mereka tidak akan kekurangan kristal bela diri. Apa yang paling dia harapkan sekarang adalah agar Feng Hao berhutang budi padanya. Lagi pula, untuk apotekar tingkat bumi, cara terbaik adalah memainkan kartu emosional. Dia tidak bisa meminta lebih banyak. Uh! Feng Hao tercengang dan kemudian dia sangat gembira. Yah, semakin banyak semakin baik. Jika tetua Hua mempercayaiku. Hehe, tidak masalah. Coba aku lihat. Hua Yuntian mengeluarkan sebuah cincin dan mengocoknya. Potongan-potongan kristal bela diri jatuh di atas meja. Sinar matahari bersinar melalui jendela, membuat kristal bela diri terlihat sangat mempesona. 15 potong. Tuan, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Dia mendorong tumpukan kristal bela diri di depan Feng Hao dengan senyum penuh pengertian di wajahnya. Cukup, cukup. Melihat meja yang penuh dengan kristal bela diri, Feng Hao juga sedikit bersemangat. Dia melambaikan tangannya dan menyimpannya di atas ring. Hatinya merasa nyaman. Pada saat yang sama, dia merasa berterima kasih kepada Hua Yuntian. Haha, Tuan Besar, bahkan raja obat Anda dapat ditempatkan pada saya. Apa marsial kristal ini bagiku? Hua Yuntian melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. He he, meski begitu, aku masih harus berterima kasih kepada Elder Hua. Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arahnya. Dia berdiri. Ngomong-ngomong, Tetua Hua, ayo pergi ke kedalaman lapangan es. Kupikir kristal aneh akan digali dalam dua hari ke depan. N. Hua Yuntian merenung sejenak, lalu perlahan berdiri dan melihat keluar jendela. Namun, saya pikir kita harus menyamar. Kalau tidak, itu akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu di masa depan. Samaran. Dengan hanya berpikir, Feng Hao mengerti bahwa Hua Yuntian melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Dia segera menanggapi, oke. Setelah membayar biaya akomodasi, keduanya turun ke jalan. Pada saat ini, jalanan sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Itu sangat hidup. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang terluka tersandung di jalanan, menyebabkan banyak kutukan. Perkelahian adalah kejadian biasa. Lagipula, orang terkuat di Ice City hanyalah seorang Marsial Grandmaster. Tidak mungkin mereka bisa berurusan dengan para ahli asing ini. Selama mereka tidak menimbulkan keributan besar, tidak ada yang akan keluar untuk menangani mereka. Mereka berdua tidak peduli tentang ini. Ketika mereka melewati toko kain, salah satu dari mereka menarik jubah hitam dan menutupi tubuhnya dengan itu. Hanya matanya yang terlihat.